Oh iya Femmes, ada juga loh makanan tradisional khas pasundan yang telah dikemas menjadi kudapan kekinian, kayak yang satu ini nih. Wih, unik dan menarik nih bentuknya. Wets, ini bukan sembarang coklat loh ya, ada isian di dalamnya, yang dinamakan galendo. Kamu tau gak galendo Femmes? Itu loh makanan tradisional dari Ciamis, Jawa Barat, yang terbuat dari ampas kelapa. Ciamis Femmes, emang terenal sama hasil buah kelapa. Katanya sih, sekitar ratusan tahun yang lalu, ada pabrik pembuatan minyak kelapa yang gede banget. Ampas kelapa yang super duper banyak, kemudian diolah warga menjadi galendo. Oh iya, kelapa yang dipakai untuk galendo ini biasanya udah berusia lebih dari 8 bulan. Kelapa yang keras dan tebal memiliki kandungan minyak yang berlimpah. Lalu cuci bersih di tempurung kelapa, untuk menghilangkan bakteri yang masih menempel. Proses bikin galendo ini hanya butuh santan Femmes. So, kelapa yang udah diparut, harus diperas dan disaring dari ampasnya. Oh iya Femmes, galendo ternyata jadi kulinar legendaris. Katanya sih, galendo ini udah eksis sejak ratusan tahun yang lalu Femmes, dan banyak peminatnya. Proses bikin galendo ini gak butuh tambahan gula Femmes, soalnya rasanya udah manis, karena terdapat kandungan glukosa di dalamnya. Setelah 1-2 jam dimasak, santan bakal berubah menjadi 3 bagian. Ada minyak, air, dan ampas. Yang biasa disebut dengan galendo. Dulu Femmes, galendo ini bentuknya mirip serbuk coklat gitu. Supaya lebih awet disimpan dan gak bau apek, kadar minyaknya dikurangi kembali. Terus dijual dalam bentuk padat deh. Supaya bentuknya makin menarik, galendo ini dibentuk seperti ini nih Femmes. Wah, jadi makin kekinian kan? Gak cuma bikin kenyang aja. Galendo yang dibuat dari daging buah kelapa ini ternyata kayak protein. Sehingga bisa membangun dan memelihara jaringan tubuh. Mantap! Terima kasih telah menonton!